Pemudik di jalur Pantura harus waspada saat melintas di perbatasan Kabupaten Subang dengan Indramayu. Pulauan warga masih saja melakukan tradisi berebut uang receh yang dilempar para pengguna jalan hingga berpotensi kecelakaan. Dengan membawa sapu lidi, warga menanti uang receh yang dilemparkan pemudik di jembatan Kalisewo di perbatasan Kabupaten Subang dan Indramayu. Mirisnya, tak hanya orang tua, sejumlah anak kecil ikut berebut uang di tepi jalan. Jumlah para pengguna uang receh ini semakin banyak seiring meningkatnya volume arus kendaraan pemudik. Untuk mencegah kecelakaan, polisi menghimbau pemudik agar tidak melemparkan uang ke jalan. Meski telah beberapa kali dibubarkan, namun warga tetap nekat melakukan aksi rebutan uang. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat.